Viral, beredar video dalam aplikasi perpesanan WhatsApp yang memperlihatkan sebuah buku yang berjudul Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun, 1364-1513 Hijriah atau 1945-2090 Masehi. Dalam captyonya dituliskan, Buku Lama Karya Ilmuwan atau Ulama Indonesia yang memprediksi tepat satu syawal 1444 Hijriah yang bersamaan hari Jumat 21 April 2023. Dalam video itu terlihat buku tersebut ditulis oleh DRS Haji Sofwan Janah dan editor Insinyur Haji Basit Wahid dan DRS Haji ABD, Rahim. Bagus, menyimpan buku kalender Hijriah 150 Tahun 1945-2090, Pak Abdurrahim Masih Dr. Andesya, Terakhirkan Profesor. Kita buka Ramadan dan Hari Raya Tahun 2023. Syawal tanggal 21 April hari Jumat, kata pengunggah dalam video tersebut seperti diterima redaksi sukabumiupdate.com, Senin, 24 April 2023. Melalui penelusuran digital, sukabumiupdate.com menemukan buku yang sama berada dalam platform jual-beli online dan dijual dengan harga 155.000 rupiah. Dalam keterangan bukunya disebutkan, lama sudah dicitakan terbitnya sebuah buku kalender Hijriah dan Masehi yang disusun menurut urutan hari, tanggal, bulan dan tahun agar dapat dipedomani bagi setiap kaum muslimin untuk memperkirakan jatuhnya awal-awal bulan Hijriah dan hari-hari besar Islam, serta dengan mudah dapat dipertukarkan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Masehi, tulisnya. Kemudian dalam keterangan berikutnya dituliskan, perlu dimaklumi bahwa metode yang digunakan dalam perhitungan dalam menetapkan hari, tanggal, bulan dan tahun Hijriah ialah sistem yang ditetapkan oleh Holifah Umar bin Hatab yang terkenal dengan Hisab Urfi, sedangkan ketentuan hari, tanggal, bulan dan tahun Masehi dipergunakan anggaran Gregorius sebagai pembaharuan dari sistem Yulian, tambahnya. Perlu dimaklumi bahwa ketentuan hari, tanggal, bulan dan tahun bukan hanya berguna bagi awal bulan Hijriah dan hari-hari besar Islam, tetapi juga sangat berguna sebagai bahan ahli Hisab yang akan melakukan perhitungan istima, sehingga tidak perlu lagi memperkirakan terjadi istima dengan perbandingan tarikh, tetapi cukup mencari dalam kalender ini, jelasnya. Selanjutnya menurut laman tersebut, buku setebal 314 halaman dan dicetak tahun 1994 disebutkan bahwa, ketentuan yang terdapat dalam kalender ini hanya dapat digunakan sebagai perkiraan bukan sebagai kepastian yang mengikat terutama untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan 10 Sulhijjah. Semoga kalender ini bermanfaat bagi civitas Akademika Universitas Islam Indonesia khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih telah menonton!